Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman saya ini sudah satu minggu ya dari kelinci saya yang pas itu saya berikan obat cacing dan ini lihat perkembangannya dari pas itu terkena penyakit skabies juga nah untuk skabiesnya sudah sembuh teman-teman dan ini akan saya berikan obat yang kedua ya itu obat cacing yang kedua karena ini prosesnya penyembuhan bukan prosesnya untuk menjaga daya tahan tubuhnya jadi kalau untuk proses penyembuhan saya berikan dua kali ya yang pertama itu di takarannya sekitar satu milik ya untuk usia sekitar tiga bulan kebawah nah ini tiga bulan kebawah kalau untuk penyembuhan teman-teman takarnya satu milik terus yang kedua ini akan saya berikan 0,5 milik dan oke teman-teman ini kan kemarin belum saya timbang ya pas pertama itu saya lupa tidak membuat tidak menimbangnya terus setelah saya membuatkan video itu baru saya timbang dan beratnya itu sekitar satu kilo tiga ounce temen-temen ya di satu minggu sebelumnya ya satu kilo tiga ounce nah ini akan saya lihat perkembangannya dari si kelinci ini teman-teman sebelum saya berikan obat cacingnya nah ini teman-teman ya jadi untuk perkembangannya teman-teman bisa lihat ya ini akan saya dekatkan di ini nah ini teman-teman bisa lihat tubuhnya sudah mulai membaik terus sudah mulai besar lagi ya dan untuk sekabiasnya di bagian telinganya juga sudah hilang tapi untuk bulunya itu belum bisa mulus teman-teman karena masih ada minyaknya ya bekas dari pengobatan sekabiasnya ini teman-teman ya belum bisa mulus ya masih ada minyak-minyaknya tapi tidak masalah teman-teman dan oke teman-teman ini sudah saya siapkan timbangannya ini sudah saya siapkan timbangannya sebelum saya berikan obat cacingnya jadi akan saya timbang dulu berapa sih bobotnya berapa kenaikan bobotnya apakah masih tetap di 1,3 kilo apa sudah mulai naik ya karena setelah saya berikan obat cacing saya sembuhkan dari jika biasanya itu saya berikan pakan dengan nutrisi yang terbilangnya itu bagus teman-teman ya jadi apakah kelincinya itu gemuk ataupun malah justru sebaliknya nah ini teman-teman akan saya perlihatkan dulu nah kita tenangkan dulu teman-teman nah ini sudah tenang nah kita dekatkan ke jarumnya nah lihat ya dulu itu 1 kilo 3 ounce teman-teman nah sekarang sudah 1 kilo sekitar 6 ounce nah ini teman-teman ya jadi bisa teman-teman lihat 6 ounce tapi kurang-kurang mantep ini teman-teman jadi sekitar 1 kilo 5 ounce lah berarti untuk pertumbuhan bobot itu sekitar 2 ounce satu minggu setelah saya berikan obat cacing nah karena asupan makanannya juga saya berikan banyak ya porsinya saya berikan banyak makanya kelincinya yaitu apa eh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kelinci juga baik teman-teman nah ini ya makanya ketika kita ingin memberikan perawatan yang baik kepada ternak kita ya sebisa mungkin berikan makanan dengan nutrisi yang cukup baik ataupun yang bahkan sangat baik ya terus berikan obat-obatan supaya nanti kelinci itu bisa bertubuh dengan maksimal dan ini juga bisa menjadi salah satu bukti teman-teman untuk pentingnya perawatan terhadap kelinci ya karena ketika kita cuma memberikan pakan yang bernutrisi tinggi pun kalau kita tidak merawatnya dengan baik ataupun perawatannya kurang itu nanti otomatis kelincinya itu walaupun bertumbuh besar itu tidak akan maksimal teman-teman nah berbeda ketika kita memberikan perawatan dan pakan yang cukup nah itu nanti akan bisa memaksimalkan pertumbuhan si kelinci dan ini ya walaupun sehatnya belum sepenuhnya sehat ataupun gerakannya masih sedikit loyo ya tapi napsu makanya sudah mulai tinggi dan bobotnya sudah satu kilo setengah dari bobot awal satu minggu yang lalu itu sekitar satu kilo tiga ons ya saya timbang dan sekarang sudah satu kilo setengah jadi untuk penambahan bobot itu sekitar dua ons nah padahal pemberian obat cacing itu baru sekitar ini berarti di hari ke-8 teman-teman karena saya telat memberikan obat cacing di hari ke-7 dan ini di hari ke-8 ternyata bobotnya sudah satu kilo setengah nah ini akan saya berikan obat cacingnya teman-teman ya nah ini saya sudah menakar ini saya sudah menakar obat cacingnya nah ini ya teman-teman dengan takaran 0,5 ataupun kalau untuk suntikan ini ya kalau untuk suntikan ini tuh takarannya satu mili teman-teman nah satu mili saya gunakan setengahnya nah berarti 0,5 mili nah ini teman-teman nah ini obat cacing ini saya gunakan obat cacing manusia teman-teman karena saya adanya obat cacing manusia karena belum untuk obat cacing yang untuk hewan sudah habis jadi saya manfaatkan obat cacing untuk manusia karena bisa ya karena bisa kita gunakan juga dan tentunya saya mengingatkan kembali ke teman-teman ya ketika ingin memberikan obat cacing ke ternaknya ataupun ke kelincinya sebisa mungkin kalau nggak dibagi hari sore hari sebelum kelinci diberikan pakan nah sebelum kelinci diberikan pakan otomatis kondisi kelinci itu kan perutnya masih kosong ya dan itu akan lebih bagus lagi karena akan memaksimalkan penyembuhkannya ketika kita menyembuhkan dan akan memaksimalkan penyebarannya ketika kita memberikan obatnya itu khusus untuk perawatan nah ini teman-teman jadi ini yang kedua nanti di pemberian obat cacing setelah ini ya setelah kita berikan di kedua kalinya itu jaraknya itu sekitar satu bulan ataupun dua bulan teman-teman nah jarak pemberian berikutnya sekitar satu bulan ataupun dua bulan karena kalau untuk penyembuhan saya gunakan paling cuma dua kali pemberian dan seterusnya di satu bulan ataupun dua bulan itu untuk perawatan biasa untuk mencegah ya untuk pencegahan aja kelinci terserang obat cacingan dan Oke akan saya berikan dulu ya akan saya berikan obat cacingnya dulu temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan oke teman-teman sudah saya berikan obat cacingnya ya tinggal kita masukkan ke kandang lagi dan kita berikan pakan dan mungkin itu ya teman teman semoga bisa jadi gambaran untuk teman teman semua ketika teman teman mengalami masalah ternaknya ataupun kelincinya itu kurus ya dan ini salah satu metode penyembuhan dan pengemukannya seperti yang saya lakukan ini ya dan oke mohon maaf sekali teman teman ya saya belum sempat membuatkan pakan yang saya gunakan pakan yang saya gunakan untuk mengemukan karena waktu yang ada itu masih terbatas teman teman jadi nanti di lain kesempatan akan saya buatkan ya pakan pakannya resepnya supaya nanti teman teman bisa meniru dan tentunya dengan biaya pembeliannya mungkin cukup itu saja dari saya teman teman semoga ini bisa membantu teman teman semua dalam ternak kelinci khususnya ya semoga bisa menambah referensi ataupun wawasan teman teman semua ataupun pengetahuan dalam ternak kelinci dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati